Karena memang kata ibunya kopi susu sunset ini karena ada susunya. Kelakuan YouTuber Ria Ricis beberapa waktu lalu sempat mendapat cipiran banyak warganet. Dalam video yang diunggah di Instagramnya, Ricis bersama suaminya nampak asyik bermain jet ski dengan membawa putrinya yang baru berusia lima bulan. Ironisnya, kegiatan berbahaya ini dilakukan tanpa mengenakan pelabur. Tak hanya dikecam warga plus 62, video Ria Ricis ini bahkan mendapat sorotan mediasi. Perilaku ibu yang bikin geleng-geleng kepala juga terjadi di Sulawesi Selatan baru-baru ini. Ia membuat konten yang memperlihatkan dirinya memberikan minuman kopi susu instant saset kepada bayinya yang berusia tujuh bulan. Unggahan itu disertai tulisan, kopi susu instant diberikan karena mengandung susu, ketimbang susu kental manis yang tidak ada susunya. Video ini pun viral dan mengundang banyak kecawan dari masyarakat. Menurut aku sih, ya salah ya, soalnya kan itu kan dikasih kopi kan emang nggak boleh ya, apalagi buat anak-anak di bawah satu tahun ya. Kalau masalah kopi, jangan kan anak kecil kita aja kadang suka sakit gitu, kayak lambung gitu, jangan sembarangan dah buat ibu-ibu gitu, takutnya gitu, anaknya kan kenape-nape gitu. Kalau menurut saya ya nggak usah yang aneh-aneh gitu kalau untuk bayi, apalagi untuk tren segala macam mengorbankan bayi gitu. Tidak hanya warga yang geram, Presiden Republik Indonesia pun turut menyindir tindakan ibu tersebut dalam pembukaan sebuah rapat kerja program nasional Rabu lalu. Hati-hati mengenai ini, oleh sebab itu sekali lagi yang namanya penyuluan, penyuluan, penyuluan penting. Karena memang kata ibunya, bermanfaat tuh, ini bermanfaat. Kopi susu saset ini, karena ada susunya. Hati-hati. Bahwa anak, ginjal, jantung, lambung itu belum kuat. Menurut psikolog Putri Langka, kekurangan informasi menjadi penyebab banyak orang tua melakukan kesalahan dalam membesarkan anak. Tak dapat dipungkiri, saat ini unggahan media sosial memang bisa mendatangkan uang, termasuk konten bersama sang buah hati. Namun, orang tua harus bijak saat membuat konten yang melibatkan anak, dengan mempertimbangkan dampaknya pada anak, baik dampak kesehatan maupun psikologis anak di masa depan. Orang tua yang bekerja di bidang itu, atau kalaupun tidak bekerja di bidang itu, tetapi ingin melibatkan anaknya dalam media sosialnya, itu harus benar-benar berpikir bahwa ini akibat jangka panjangnya akan infeksi anak. Ingat, di sini subjek yang harus kita tempatkan paling tinggi adalah kebutuhan atau kepentingannya si anak. Ini lebih benefit ke mana? Kalau ternyata anak yang nggak punya benefit sama sekali, ya nggak usah. Kita jadi mandiri aja dengan membuat konten sendiri atau bagaimanapun tanpa melibatkan si anak. Sementara itu, terkait bahaya pemberian kopi kepada bayi, banyak penelitian menunjukkan kafein pada kopi dapat menyebabkan jantung berdebar, sehingga membuatnya gelisah, pusing, dan kesulitan tidur. Jadi, harus diingat bahwa bayi itu bukan manusia dewasa yang kecil gitu. Jadi, kalau kecil, cuma ukurannya kecil, tapi semuanya sama. Tidak, dia belum siap. Tidak ada satupun yang menganjurkan kopi. Sadarilah, kesehatan dan keselamatan anak tidak sebanding dengan menjadi viral dan mendapatkan uang di media sosial. Jadi, pastikan jangan asal membuat konten hanya demi terkenal, karena penyesalan selalu datang terlambat. Arya Dita Utama, Surya Utomo, Jakarta.